For your information, this event will be conducted in three different languages, which are Bahasa, English, and Chinese, through the interpretation feature in Zoom Cloud Meeting application. Ladies and gentlemen, for our first agenda, we will be hearing keynote speech delivered in Bahasa by Acting Director General of National Archives of the Republic of Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Taufik, kami silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali acara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya hormati, dan saya banggakan, Direktur General Kebudayaan, Bapak Wilman Farid, apakah sudah bergabung dengan kita? Siap, hadir. Siap. Terima kasih, Pak Wilman. Bapak-Ibu pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Iqbut dan Andri, serta Bapak-Ibu peserta webinar yang tidak bisa sebut satu persatu, yang saya cintai, saya banggakan kurang. Ijinkan saya, atas nama lembaga karsipan dan seluruh komunitas karsipan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada forum yang terhormat ini. Bahwa kita hari ini, Alhamdulillah, InsyaAllah, dalam keadaan sehat warafiat, dan kita terus-menerus darah henti, menyelesaikan tugas-tugas besar dan mulia kita tentang Jalur rempah yang hari ini webinar yang kedua atau tiga kali, saya lupa, dan perlu kita sama-sama mengajak bersama-sama untuk mengajakkan puji syukur kelihatan Allah SWT, Tuhan yang mahu kuasa. Bahwa hari ini kita bisa kembali lagi melakukan webinar, untuk melanjutkan apa-apa yang pernah kita bicarakan sebelumnya, untuk kita menyampaikan progres-progres ke depan tentang Jalur Rempah ini. Bapak-Ibu sekalian, saya juga harus menyapa narasumber yang dari lembaga karsipan Republik Rakyat Tiongkok, dan Federasi Malaysia, dan Kerajaan Belanda tadi, dan seluruh keserta. Masalah, Pak Diljen, yang saya hormati, Pak Fadid Rommar. Tim ini sudah bekerja terus-menerus, Pak Rommar, dengan khususnya tim konten di kami, sesuai dengan rencana bersama yang sudah kita payungi dengan MOU. tentunya ada hal-hal yang perlu kita dorong bersama dalam konteks bagaimana penyelamatan dan pelestariannya arsip tentang rempah ini kemarin kita sudah bicara masalah bagaimana preservasi terhadap arsip-arsip yang ada yang akan digunakan sebagai materi ke depan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sebuah pembelajaran yang senantiasa terus-menerus tidak ada henti pada kita semua saya selalu mengatakan bahwa bagaimana membangun budaya culture tentang arsipan juga menjadi penting Pak Dirjen karena ketika kita ada sesuatu event-event maupun ada sesuatu proyek-proyek besar maupun hal yang lainnya kadang-kadang kita hampa miskin dengan data dan informasi nah bagaimana kita harus menggaungkan ini melakukan kampen ya bahasa saya untuk kesadaran terhadap masalah arsip di negeri yang kita cintai dan ini tidak lepas juga melakukan hubungan antara negara-negara yang negara sahabat tentunya yang juga memiliki arsip-arsip tersebut nah bagaimana ke depan saya sudah juga dengan teman-teman tim Andri untuk berupaya melengkapi arsip-arsip yang tidak kita miliki yang mungkin ada di negara-negara sahabat kita karena kita menyadari flashback ke belakang masalah jalur rempah ini hidupnya pada zaman kerajaan kita tahu kita memiliki berbagai kerajaan pada zamannya tetapi data arsip atau dokumen atau data tentang yang kita cari ini belum semuanya lengkap karena itu tidak salah apabila kita bersama nanti berangkat dalam sebuah strategi nasional dan internasional untuk kita melakukan penelusuran dalam langkah melengkapi data tersebut nah kalau bicara masalah arsip rempah ini ya tentunya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya dan sangat besar sehingga dari Sabang sampai Meroyoke yang ngas dan Rote itu disitulah bertebaran rempah sehingga tentunya pada zamannya kerajaan tersebut itu harus kita lakukan apa namanya rekonstruksi sejarah rekonstruksi sejarah agar kita betul-betul paham dan tidak salah dalam kita pengumpulan data tersebut nah pentingnya kita bertemu hari ini adalah menguatkan hal-hal tersebut karena di kami cukup banyak tetapi itu bercampur dengan kegiatan-kegiatan yang lain kalau katakanlah sebagai contoh mungkin arsip-arsip yang dimaksud adalah situs maupun langsung rempahnya mungkin ada sebuah institusi kalau hari ini adalah katakanlah di pertanian mungkin dia masuk dalam kelompok-kelompok dokumen atau arsip di masanya seperti itu nah tidak ansih bahwa oh ini loh arsipnya tentang lada, ini tentang kopi tentang dan sebagainya nah inilah yang tingkat kesulitan teman-teman jadi satu persatu yang begitu banyak harus kita lakukan pengolahan serta penelusurannya tapi kami optimis dalam waktu yang sudah kita targetkan mudah-mudahan semua ini terlengkapi lebih-lebih forum hari ini adalah forum yang memang sudah kita akan menggandeng tidak hanya lokal bahkan narasumbernya di internasional oleh karena itu saya apresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setingginya dalam forum webinar ini teruskan saja Pak Ibu sekalian kami sangat berkomitmen terhadap pertanian ini yang paling penting adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan budaya tentang bagaimana public awareness terhadap arsip ini karena arsip secara teori dan konsep dia jadi akar budaya dan juga merupakan arsip adalah memberikan kepastian kebutuhan masa depan visioner kita sebagai individu organisasi dan bangsa sedangkan kalau bicara hubungan internasional dan domestik arsip itu menjadi soft diplomasi bagaimana kita paham masa lalu kita punya arsip KAA punya arsip tsunami arsip VOC dan sebagainya bahkan yang lainnya juga banyak sedangkan kita persiapkan arsip-arsip yang Soekarno paper dan tindak lanjut dari KAA GMB nah pemahaman inilah yang saya ingin kita mengajak bersama untuk kita saling menghargai dan mendukung sekalipun kita tidak ada di wilayah kearsipan karena itu irisan-irisan bahwa arsip sebagai tata kelola pemerintahan dan kami juga diberikan keunangan di program kami adalah penguatan budaya jadi inilah kita harus combine kita kombinasikan memberikan makna untuk mewujudkan cita-cita kita bersama mengusulkan jalur rempah menjadi sebuah pengakuan dunia barangkali itu Bapak Ibu sekalian karena saya tidak bisa berlama-lama sebentar saya ada tamu Bapak Menteri Bapak Penas yang sedang juga saya ingin menyampaikan ke beliau program ini supaya mendapat dukungan dari beliau barangkali itu Bapak Ibu sekalian selamat berdiskusi kami arsip nasional sangat berkomitmen sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Muhammad Taufik Distinguished Ladies and Gentlemen for the next agenda keynote speech delivered by Direktur General of Culture Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia Would you please welcome the Honorable Mr. Hilmar Farid Ya terima kasih dan selamat siang semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Pak PLT Kepala Andri Pak Taufik sahabat saya terima kasih Pak undangannya dan juga kerjasamanya kita di dalam forum ini saya menyambung saja langsung pembicaraan yang sudah dimulai oleh Pak Taufik tadi gitu ya bahwa ini memang ada keinginan kita untuk mengkonsolidasi arsip-arsip yang tersebar di berbagai macam tempat terkait dengan jalur rempah ya itu misi kita ya dan saya kira tadi Pak Pak Taufik juga sudah meng-highlight ya ini tujuannya bukan hanya untuk kemudian bisa mendaftarkan ke program Memory of the World nya UNESCO tetapi terkait juga dengan memperkuat kesadilan kita di dalam meng-arsip dokumen-dokumen terkait masa lalu kita nah jadi ada dua hal saja yang saya ingin sampaikan pertama mungkin terkait dengan program Memory of the World yang kita tahu sekarang ini setidaknya sudah ada tujuh kalau saya tidak keliru ya arsip yang sekarang dimasuk di dalam registernya Memory of the World itu mulai dari arsip VOC kemudian juga arsip Asia Afrika Bapati Penugoro Ula Galigo dan yang terakhir itu adalah manuskrip cerita-cerita Panji ya jadi kita sudah punya beberapa yang di-register di sana nah apa arti pentingnya dari register itu saya kira bukan semata-mata pengakuan UNESCO ya tetapi bahwa dengan pendaftaran atau masuknya ke dalam Memory of the World Register ini ada kesadaran yang kuat kita untuk memperservasi dokumentasi mengenai masa lalu ya dan sekarang juga ada kemungkinan atau terbuka kemungkinan kita untuk bekerjasama ya bekerjasama dengan banyak pihak untuk memastikan akses terhadap dokumentasi yang kita kumpulkan ini semakin luas ya dan saya kira kita masuk satu jaman yang teknologi digital memainkan peran yang sangat penting tentu perlu dipikirkan juga kemungkinan ya untuk memperluas akses dengan penggunaan teknologi digital ini nah persoalan ya ini persoalan kedua yang ingin saya saya sampaikan gitu bahwa kalau berbicara mengenai arsip jalur rempah ini masih begitu tersebar dan belum ada di bawah satu heading yang namanya jalur rempah ya saya tahu ada banyak sudah beberapa kali ada forum dengan teman-teman di arsip daerah yang memperlihatkan ya arsip-arsip lokal itu cukup banyak ya terkait dengan perdagangan pelayaran terkait dengan rempah-rempah dan seterusnya yang menurut hemat saya inilah bekal utamanya kalau dari sisi Indonesia dan kita ada rekan-rekan dari Tiongkok dari Malaysia juga dari Belanda mungkin nanti akan membagi kepada kita informasi mengenai situasi kearsipan mereka terkait dengan jalur rempah nah mengenai jalur rempah sendiri ini satu inisiatif yang memang diambil oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengangkat kembali narasi jalur rempah dan seperti tadi Pak Taufik sudah sampaikan ada MOU diantara Kemdikbud dengan Andri untuk sama-sama menggali ini dan saya kira sudah masuk di dalam rencana tindak lanjut sudah akan ada beberapa program dan ini saya kira juga satu forum yang sangat baik untuk menyampaikan kami sangat senang seandainya rekan-rekan baik yang ada di internasional di luar negeri maupun di dalam negeri untuk ikut terlibat berpartisipasi di dalam proyek ini nah jalur rempah sendiri ini sebetulnya adalah jalur pelayaran di masa lalu yang usianya cukup panjang yang bukan hanya mengangkut rempah-rempah dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi juga menjadi sarana pertukaran budaya dan bentuk rekaman dari pertukaran budaya itu sangat bervariasi tidak semuanya berupa dokumen sebagian itu juga berupa hal-hal yang sifatnya intangible seperti tarian bahasa dan seterusnya dan kita sekarang ini juga sedang bergerak mengumpulkan dokumentasi mengenai itu jadi ARSHIP akan menjadi salah satu diantara sekian banyak sumber kita untuk menelusuri kembali dan juga menegakkan jejak jalur rempah di masa lalu dan kita tidak sendirian ada beberapa proyek yang sekarang ini juga sudah mulai berjalan itu misalnya Maritime Silk Road dari Tiongkok dan kita tentu ingin mendengar dari rekan-rekan kita di Tiongkok tentang perkembangan proyek ini proyek yang terkait dengan Maritime Silk Road di India di India misalnya ada proyek Mausam itu juga mendokumentasi jejak pelayaran di masa lalu pertukaran budaya dan juga menyangkut dengan rempah di Filipina ada Spanish Philippines Galleon Project juga kurang lebih mengenai sejarah pelayaran di Kepulauan Filipina di sana dan tentu ketika kita berbicara tentang program jalur rempah ada hal-hal yang khas yang ingin kita angkat dan berharap di dalam forum ini kita bisa mulai mengidentifikasi apa-apa yang ada di dalam koleksi kita masing-masing sehingga nantinya di dalam tindak lanjut sudah tergambar juga peta apa yang kira-kira lebih bisa diharapkan dari koleksi di sebuah negara baik itu di Indonesia di Tiongkok di Belanda maupun di Malaysia dan kisah mengenai jalur rempah ini saya kira akan sangat sangat berguna untuk melihat bukan hanya sejarah di Nusantara ini tetapi juga sejarah hubungan yang sangat panjang di antara negara-negara yang dilintasi oleh jalur rempah ini dan saya kira temanya itu bisa berkembang ke banyak sekali arah gitu ya untuk kita memahami sejarah pergembangan Islam misalnya sejarah perdagangan di masa lalu dan banyak sekali aspek lain yang juga akan sangat terbantu seandainya kita memiliki apa namanya arsip mengenai jalur rempah yang terkonsolidasi dengan baik gitu ya nah hal terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini mengenai akses ya dan ini saya kira di tingkat policy ini Andri jauh lebih berwenang untuk memikirkan aspek ini gitu tapi bagaimana caranya kita mengakses arsip-arsip yang sudah berhasil dikumpulkan gitu ya dan dengan bantuan teknologi digital ini sebetulnya open access itu sangat dimungkinkan ya dengan teknologi digital sekarang ini nah ini mungkin bisa menjadi salah satu poin pembicaraan diantara di dalam rapat ini untuk mulai melihat kemungkinan ya memperkuat atau memperluas ya akses melalui open access ini terhadap koleksi-koleksi yang kita miliki dan saya akan sangat senang ya seandainya sudah ada inisiatif atau pemikiran ke arah sana kerjasama yang agak kongrit ya diantara yang hadir sekarang ini sehingga jalan untuk menuju penguatan kelembagaan terkait dengan arsip ini juga akan lebih terang terlihat ke depan gitu dan terakhir sebagai penutup saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan seluruh narasumber yang hadir yang berharap bahwa pembicaraan kita pada siang hari ini akan membawa manfaat ya bagi penguatan kearsipan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dalam hubungan kerjasama kita dengan banyak pihak lain demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih bapak hilmar farid dear ladies and gentlemen continuing to the next agenda there is to hear the presentation which will be delivered in bahasa by acting deputy director general for archives administration national archives of the republic of indonesia kepada ibu multisiswati kami silakan terima kasih terima kasih kepada pembawa acara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastia semua nombor budaya salam kebajikan yang saya hormati dan saya banggakan bapak kepala arsip nasional republik Indonesia bapak umat topik yang saya hormati dan saya banggakan direktur centra kebudayaan kemampian pendidikan dan kebudayaan bapak dokter human farid bapak sekretaris utama anggi bapak imun binarto juga kami menyapa para nama sumber dokter ku yuan yuan deputy director of the editing and research division the first historical archives of china dokter yuan hua deputy section chief of the editing and research division the first historical archives of china bapak haji saharudin ismail sahabat saya national archive of the malaysia mr. john van langen manager of sar culture heritage program national archive of the netherland bapak bapak pimpinan media dan pratama milik asif nasional yang saya hormati dan saya banggakan bisa para kor penurusan asif jeruk yang saya hormati lebih dulu malah kita panjatkan puji dan syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk membicarakan tentang penurusan asif jeruk di luar negeri mohon izin untuk share paparan kami mohon izin panitia ibu dan bapak ibu dan bapak yang kami hormati penurusan asif jeruk rempah di luar negeri saat ini sedang kita bicarakan pada sesi sebelumnya kita membicarakan mengenai penurusan asif jeruk rempah di dalam negeri dan kesempatan yang siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai penurusan asif jeruk rempah di luar negeri next jeruk rempah merupakan warisan 4 milenium sepanjang terhadapan Nusantara berdiri tentang jeruk pengetahuan akan akan pengolahan tentang jeruk pengetahuan akan pengolahan agam tanaman herbal rempah dan persilangan kebudayaan jeruk rempah juga diusulkan di Indonesia menjadi warisan dunia kepada UNESCO dalam rangka pemajuan kebudayaan pemajuan ekonomi rakyat maupun kepentingan informasi budaya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen ikut Bapak Hilman Pari lanjut asif jeruk rempah membicarakan tentang pertama adalah asif tentang lokasi titik lokasi perdagangan rempah dua asif tentang jaruk komunitas rempah tiga asif tentang di jaring pelabuhan satu dengan pelabuhan lain terkait perdagangan rempah dan empat adalah asif tentang hubungan penguasa Raja Raja Nusantara berkait dengan perdagangan dan tujuan penulisan asif jaruk rempah adalah mengetahui lokasi dan lembaga yang memiliki asif yang berkaitan dengan jaruk rempah dan penyelamatan informasi ataupun fisik asif jaruk rempah adapun ruang lingkup penelusuran asif jaruk rempah adalah adanya di dalam lebih dan luar lebih berbicaraan mengenai dalam lebih sudah disampaikan pada sesi rakor terdahulu dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai asif jaruk rempah luar lebih selanjutnya ibu dan bapak sekalian yang diambil dari sumber komite program jalur rempah kita ketahui bersama ada 20 titik awal rekonstruksi jaruk rempah yang dimulai dari Raja 4 Bandar Naira lalu ke Ternate Tidore Halmahera Barat Halmahera Selatan lalu berlanjut ke Buton ke Makassar Selayar ke Karang Asem lalu lanjut lagi ke Surabaya Hujuk Kertop Kediri ke Semarang Kembang Jeparah Pati Kudus dan seterusnya sampai ke pesisir Selatan di Mada ada 20 titik jaruk rempah ini yang sekarang ini akan kita cari arsip-arsipnya dan tentu saja merupakan pekerjaan yang sekarang kita lakukan kerjasama oleh Arsip Nasional dan pendidikan dan kementerian pendidikan dan kebudayaan Ibu dan Bapak yang kami hormati selanjutnya adalah perlu kita ketahui bersama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga dan kementerian yang bertanggung jawab terhadap memori kolektif bangsa memiliki arsip-arsip tentang jaruk rempah itu yang memiliki arsip dari abad ke-17 sampai sekarang yang terdiri dari Arsip POC Arsip Kolonial Hindia Belanda dan Arsip Republik Arsip-arsip ini semua tersimpan di Arsip Nasional yang tentu saja ini merupakan yang harus kita gali dan kita cari Arsip-arsip apa saja yang bisa kita lihat di Arsip Nasional Republik Indonesia Arsip Pasional memiliki kasana arsip dari mulai Arsip Kertas next dari mulai Arsip Kertas yaitu kita memiliki Arsip Kertas sebanyak 30 294 80 meter linear dan kita ada poster ada kartografi ada foto ada film ada mikrofilm mikrofis dan sebagainya ini semua data kasana Arsip Statis yang ada di Arsip Nasional dan tentu saja untuk membicarakan mengenai jarum rempah kita harus menggalinya dari semua yang ada di Arsip Nasional tentunya sangat banyak dan ini perlu kerja bersama antara Arsip Nasional dengan pendidikan dan kebudayaan yang tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang akan sangat berguna untuk penelusuran jarum rempah selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian selain di Arsip Nasional Pusat kita pun ada tembaga kearsipan di provinsi dan juga ada pencipta arsip di dukungan pemerintah provinsi baik yang berada di titik jalur rempah ataupun daerah lain yang memiliki kasana yang berkaitan dengan jarum rempah tadi titik-titik tersebut ada juga yang di luar titik-titik yang tadi sudah disampaikan ada juga yang di luar yang memiliki kasana yang berkaitan jarum rempah itu pun akan menjadi perhatian kita bersama selanjutnya di kabupaten kota yang pertama adalah di lembaga kearsipan daerah kabupaten kota dan juga pencipta arsip di lingkungan pemerintah kabupaten kota baik yang berada di titik jarum rempah ataupun daerah lain yang memiliki kasana yang berkaitan dengan jarum rempah jadi ada beberapa yang perlu kita stressing bahwa di beberapa tempat seperti halnya di Aceh tentu saja kita bisa melihat atau di tempat-tempat yang lain yang tadi bukan merupakan titik jarum rempah kita bisa mencarinya ke sana apakah di sana memungkinkan juga terdapat asib jarum rempah selainnya Ibu dan Bapak sekalian selain itu ada keraton dan perseorangan asib keraton dan kerajaan jarum rempah juga individu perorangan yang menyimpan asib terkait jarum rempah itu pun merupakan yang harus kita sama-sama cari dan kita guru baik yang itu berada di titik jarum rempah ataupun daerah lain yang memiliki kasana yang berkaitan jarum rempah itu adalah hal-hal yang tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk mencari jarum rempah yang ada di Indonesia selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian asib jarum rempah luar negeri itu tersebar ada di Eropa di Afrika dan juga di Asia dan asib jarum rempah luar negeri itu di wilayah Eropa ada di Belanda next ada di Belanda ada di Portugal ada di Inggris ada di Spanyol Turki dan lain-lain itu semuanya adalah jarum rempah luar negeri yang ada di wilayah Eropa yang perlu kita gali juga selanjutnya di wilayah Afrika dan Asia ada di China ada di Malaysia ada di India Afrika Selatan Saudi Arabia dan lain-lain itu ada yang tersebar di wilayah Afrika dan Asia next ibu dan bapak sekalian di pasal 37 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang keasipan bahwa lembaga keasipan dapat mengadakan kerjasama dengan pencipta asib dan dapat mengadakan kerjasama dengan luar negeri oleh sebab itu kita bisa bekerjasama dengan mitra di luar negeri ada dengan mitra pemerintah dengan mitra pemerintah yaitu dengan lembaga keasipan atau asib nasional yang ada di luar negeri lembaga pemerintah dan kebudayaan lain itu di luar negeri bisa kita dengan mitra ada juga mitra non-pemerintah seperti lembaga sosial sebagai contoh misalkan di lembaga sosial di Belanda yang konsen terhadap asib-asib OOC karena asib-asib rempah itu juga banyak di sana itu pun juga menjadi mitra luar negeri yang bisa kita gali kali ini pada kesempatan siang hari ini kita bisa menggali lebih jauh lagi dengan para narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini ibu dan bapak sekalian selanjutnya kolabasi program asib jara rempah dengan luar negeri yang kita lakukan adalah satu penyelamatan pelestarian dan penempatan asib jara rempah yang kita lakukan adalah penelusuran dan penyelamatan asib jara rempah di luar negeri juga preservasi dan peningkatan akses asib jara rempah pameran dan publikasi bersama asib jara rempah baru kami sampaikan bahwa untuk di awal di awal ini kami di asib dasar juga mengadakan pameran dan publikasi bersama asib jara rempah yang nanti barangkali secara virtual juga bisa kita saksikan bersama demikian juga ada join nominasi asib jara rempah sebagai memory of the world dan lain-lain selanjutnya kita melakukan kapasitas building untuk meningkatkan pengetahuan para asib Paris atau juga para pengelola asib-asib yang akan menerusur asib jara rempah baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ibu dan bapak sekalian barangkali itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan semoga pada pertemuan atau rapat koordinasi penusia asib jara rempah di luar negeri ini ada hal-hal yang bisa kita gali bersama bisa kita dipusukan bersama terima kasih atas perhatiannya terima kasih ibu multisiswati atas pemaparan materinya excellencies distinguished guests participants ladies and gentlemen we are now reaching our time to the panel session this session will be moderated by mr adegesit pambudi the head of international cooperation team national archives of the republic of indonesia mr adegesit time is yours yes thank you very much from istrili bapak ibu sekalian mohon izin kami hormati bapak ibu sekalian saya akan memandu sesi panel ini dalam bahasa inggris bapak ibu sekalian peserta ataupun partisipan dari webinar ini dapat menggunakan channel interpreter untuk mendengarkan translasi dalam bahasa indonesia yang ada di fasilitas zoom sehingga bisa di klik di bola dunia yang ada di sebelah Q&A itu bisa di klik di channel inggris untuk mendapatkan terjemahan ke bahasa indonesia baik kami akan memulai distinguished ladies and gentlemen before i start the panel session of this meeting i would like to leave a reminder that today it is an honor for indonesia to have panelist from four different countries which hold the collection of spice root archive in a session that shall bring all of us not only to the spice root which existed thousand years ago but also the archives that record the information about this amazing journey as one of the oldest civilisation in the world china had involved in the global trading lane since ancient time with the existence of the silk road not that in online they also engaged with the maritime trade until today the journey of the admiral Cheng He still remain as one of the greatest expeditions in the world our first panelists are from national archive administration of china dr wu yuan yuan deputy director of editing and research division the first historical archive of china shall present about the overview of the 15th to 19th century maritime spice root from the royal archives and dr liu wenghua deputy section chief of the editing and research division first historical of china about nanyang information report system in archive in king dynasty so the presentation will be delivered in mandarin bapak ibu sekalian presentasi akan dilakukan dalam bahasa china jadi bapak ibu bisa mendengarkan interpretasi di channel yang sama karena interpreter dari bahasa china akan menjawabkan ke bahasa inggris dan akan ada interpreter yang akan menjemahkan dari bahasa inggris ke indonesia begitu jadi dokter wu yon wan dan dokter lu a time is yours terima 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan menikmati selamat 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 menikmati order authority to acquire records and archive from government agencies to private and personal records. For that, our history, we had influenced by many outsiders, like the Hindus, the Buddha, and the Arabs, before the coming of the European colonial to our land. Islam, that the Islamic machinery, that was Islam, the people of the Malay. And then for about, from 1511 until 1957, we were colonized by four powers, the Portuguese, the Dutch, the British, and the Japanese. Beside that, Malaysian history, we are very important in famous streets and entrepots, the Malacca. Among famous entrepots were old CEO di Funan century, Ligo in Singora, Ligo now is under Thai, Bujang Valley in Kedah, Kuala Selinsing in Perak, and Malacca. Malacca is still Malacca. Okay. The Spice Road. It is believed that the Spice, the Spice Road's distance crashed over 15 kilometer from Japan to Europe, through Asia and the Middle East. It exists from trades as driving force and known as the first and the foremost trade routes. Apart from that, trade routes, profitable goods, the spices, also the exchange of knowledge about peoples, religions, languages, expertise, and scientific skills. Spice Road archives. The Malay Peninsula, early beginnings as Spice Road probably dated from around 300 BC, when merchants and traders from India and China stopped along the coast, the Malay Peninsula coast to trade. In 14th century, Malacca had established itself as a key port on the Spice Road. Major, a major, major sleeping place for trades to replenish their food, supplies, and fresh water from Malacca. During 16th century, Malacca developed into the most important port trade in the Malay at Cipelago. Premium research, there are non-direct archival materials pertaining to Spice Road in our holding. But, the most important, the original, what we call Spice Records are from the Dutch Reformed Church Records. These records contain about 14 volumes dated from 1642 until 1790. This records contains not only baptism, birth and death, register of birth and death, but also records of shipping lists throughout Malay at Cipelago. This is very important. The shipping list throughout Malay at Cipelago. All ships from the Malay world that are harbored at the Malacca port will be written by the church about their embark and when they were leaving the Malacca port. This is very important because Malacca is the entry port. The business, the Dutch trade for the Spice Road, all throughout Malay at Cipelago, they come to Malacca. Because Malacca is the entry port. We don't produce Spice, but we are keeping the Spice. And then the Portuguese, and then after that the Dutch, and after that the Englishmen travel to Europe, bring all the Spice to Europe. And then what are the other documents in our holdings? There are Portuguese, Portuguese documents. We got 12 volumes of Portuguese, Portuguese documents that have been translated into English by Father Pintado. So, that story was from 1510 until 1600. Letters from, I mean, it is comprised of letters from the king of the men of Francisco, the Amelda, agency to reach Malacca and construct fortresses and voyage to Sumatra and to the either island close to erect pillar stones. There are so many other historical, very, very important historical facts from these 12 volumes that have been translated. When I was a young officer at that time, in 1986, the Father Pintado started there. And now I've been working for the archive, for the National Archive for 35 years, and just finished the 12 volumes. And the Father Pintado also passed away. And the Father Pintado also passed away. But now we got 12 volumes of the Portuguese, very important Portuguese documents that have translated. It's very easy. You can buy it, 12 volumes. And from there, but we don't keep the original one. The original one, I think, is in Lisbon. We also have many what we call archives from other institutions, such as, and really also Archive, Archive National Indonesia. We have made some microfilms during those days, 1960s, 1970s, that the VOC record that tell about the Malacca and the other parts of the peninsula Malaysia. And we also got many records in the archives from the Archive Archive. There are VOC records that pertaining Malacca. In Inara, there are so many records, VOC records, including the Indonesian, but we only keep the record that pertaining to our country. And also, we acquired records, I mean, the copies during those days, microfilm. But nowadays, we are no more acquired microfilm, but we acquired digital archives. Digital archives is quite expensive. We have to fight for the, what we call, the budget, and not easy to get the budget from the government. Okay. But then, we also bought, FANRAM private purpose. FANRAM is the VOC great man, the governor of Riau, and also the governor of Malacca for some time. And FANRAM got private papers. And these private papers tell a story about the Spice Road, I mean, the trading. The Spice Road, we are not only trading spice, but also thin, and many other things. That are very important for the European. But for the Malay, and for the other Japanese, we always trade rice, rice, and then garden gajah, whatsoever. And for your information, in our slide here, we put some information about the collection. And we are willing to work with the National Archives researchers, National Archives UNRI, at any time. You come, you can send your officer to National Archives of Malaysia, and you have to, the research must read. Yeah. We cannot read for you, but you have to read, and then take some notes, what you should acquire from the National Archives of Malaysia. For your information, I'm going to retire soon. So, I'm retired soon. Only left about seven to eight months. So, my colleague, the young officer, a visa, can help you. No problem. So, I know multi-sexuality for so many years. More than 20 years. More than 20 years. And Pak Imam Santoso, and Pak Adit, and also Pak Taufik. Yeah. This is my last year. I mean, 2021. So, yeah. But you can call me anytime. Yeah. Or WhatsApp me. I can help National Archives of Indonesia anytime. I have a debt because during those days, I studied in your country. Okay. Welcome. But now, COVID, we cannot talk. We're only using this internet. Okay. Thank you very much. Oh. And then, okay. The last. The effort by the National Archives. I mean, the acquisition of record during Malachi period. Portuguese and the era, the Dutch era. There are gaps. I mean, we got gaps. Some gaps. After the dissolve of the VOC in 1795. The Dutch. The Dutch asked the British to take over the Malachi. But from 1795 until 1824. That document or archives, the British brought them to England and storage put in inside the British library under Indian office, Indian office library. So, there are also what we call spice record in the British library. We have made some, not digital, but microfilm on that. And then, we conduct further research. And then, we have made some records. Like from a million-annual document also. We have that, what we call records, some records regarding this spice road. And also, manuscript. The original sulatus as a Latin. But they are more, what we call, not so authentic. It is more on literature. And then, engage researchers to apply in the depth. The collections of the National Archives of the Ministry Holding. You must engage researchers. Because, I mean, the 14 volumes of records, the church records that contain, that contain the spice road and the shipping list must be read very carefully. If you don't know Dutch, then you will lost. Okay? And then, the outreach efforts. And then, we strengthen materials documenting. We pray that initial will be given by the UNESCO, what we call, memory of the world. Huh? The spice road. The spice road archive. And then, thank you very much for this. You're giving chance to me for my last contribution. Before, before I retire soon. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yeah, thank you very much for Mr. Pak Haji Sahruddin. It is an honor for us, for Indonesia, to have you in a discussion with your, your last, absolutely, this is, will be not the last meeting. So, we will have, in the future, to have another opportunity, not in the COVID-19 situation in Indonesia every time, anytime. So, yeah. So, yeah. So, yeah. So, yeah. It is, uh, uh, give us an impression about the strong, uh, uh, impression with the British, uh, connection within the spice road archives and the spice road itself. So, yeah. 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 For the more, we will open, uh, 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 also, uh, the chat, uh, room for the, any question, for any question from the participant, you can add it, uh, in the chat room for just name your, uh, you get, please, uh, 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 write your name and, uh, your, uh, institution. And designated, uh, the, the person and the, the presenter who was you like to ask and the question itself in the chat. You can use a bahasa or either you can use, uh, English. Yeah. So, yeah. We will continue to our next, uh, presenter. So, but before that, I would like to, uh, add that spice route archives are documented heritage with the all standing and what significant and universal value. So, they are potentially to be inscribed in the memory of the wall. So, they are a living memory that records a great milestone on a maritime and global archive as the source of knowledge, uh, for the present and future generation. So, our next panelist is Mr. Imam Gunarto, who is a master of historical study and currently holds the position as the Secretary General of National Archives of the Republic of Indonesia. Today, we shall present about spice route archives as memory of the world. Waktu dan tepat kami silakan. The presentation will be in Bahasa Indonesia. Thank you, Mr. Adi, as a moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start my presentation, I would like to say hello to our college. The first, Dr. Wu Yuan Yuan and Dr. Liu Winha from National Archives of China. The second, sahabat saya, Datuk Udit, Datuk Saharudin Ismail. Hello. From National Archives of Malaysia. Ini surpise for us. Sehat semua, Pak Udin. And my friend, Mr. Johan Van Langen from National Archives of Netherlands. It is honor for us because we have a great presenter from around the world in this international coordination meeting. We know, we have already the interpreter, so please allow me to deliver my speech in Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ditugaskan oleh Panitia untuk menyampaikan materi tentang arsip jalur empah sebagai memory of the world. Mohon bantuan Panitia untuk bisa di-share screen. Terima kasih. Thank you very much. Lanjut. Berdasarkan dari identifikasi terhadap arsip jalur empah di arsip nasional, ada empat konten. Ada empat isi. Yang pertama, arsip jalur empah itu terkait dengan masalah lokasi dari perdagangan empah itu sendiri. Arsip yang menggambarkan tentang lokasi perdagangan empah. Yang kedua, arsip tentang komoditas dari empah-empah itu sendiri. Jenisnya apa, jumlahnya berapa, dari daerah mana saja. Tadi Pak Saharudin mengatakan bahwa Malaka itu untuk tempat jual beli, spices. Tapi tidak menghasilkan spices, tidak menghasilkan rempah. Rempah-rempah itu berasal dari Kepulauan Nusantara. Kemudian yang ketiga, arsip tentang pelabuhan. Yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain untuk proses perdagangan rempah-rempah. Yang keempat adalah arsip tentang hubungan antara para penguasa lokal, penguasa pribumi, dan dengan penguasa-penguasa dari Belanda. Selanjutnya, nah arsip yang tentang jalur rempah ini. Lanjut, saya kira ini take time karena ada delay barangkali. Nah, itu tersimpan dalam beberapa holding, dalam beberapa koleksi. Misalnya di arsip POC, di koleksi Hoker-Rekering Archiven. Nah, di sini ada contoh arsip tentang monopoli perdagangan arsip rempah-rempah di daerah Batavia. Nah, ini arsipnya ini saya tidak bisa baca, tapi Mr. Van Langen pasti bisa baca. Kemudian yang kedua, arsip pemerintah kolonial Belanda. Khususnya arsip-arsip daerah dari Havasteluk, Besturen Archiven. Seperti arsip dari Banten, dari Cirebon, dari Sumatra Weskus, dari Ternate, dari Manado, Ambon, Banjarmasin, dan Jawa North Coast Oost. Jadi Jawa Timur, sebelah utara. Kecuali arsip kertas, juga kita simpan arsip-arsip peta yang ada di dalam koleksi The Hun. Nah, jadi dulu ketika The Hun menjadi arsip Paris di Belanda, di Hindia Belanda, itu The Hun mengumpulkan seluruh jenis peta menjadi satu koleksi. Nah, dalam ilmu kearsipan ini sekarang ini tidak sesuai. Tapi kita mengembalikannya lagi sangat sulit sekali untuk mencari peta-peta itu dulu profenannya di mana saja. Karena itu sudah terjadi sangat lama, sejak zaman. Kemudian koleksi yang selanjutnya adalah koleksi tentang foto. Yaitu kita simpan di arsip KIT. Jadi Koninklage Institute for the Tropen Museum. Nah, arsip-arsip ini yang ada di UNRI, jumlahnya ribuan lembar. Menggambarkan atau bisa dinarasikan untuk menceritakan tentang bagaimana jalur rempah pada masa itu terjadi peristiwanya seperti apa. Lanjut. Di sini juga banyak dapat dilihat ada contoh kayak gambar-gambar, kemudian selanjutnya mas. Nah, kenapa sih kita atau UNRI menginginkan atau memiliki program untuk mengajukan arsip jalur rempah sebagai memory of the world? Kita sudah punya pengalaman ketika mengajukan Borobudur, di mana Borobudur sudah diakui sebagai world heritage, kemudian kita ajukan arsipnya, arsip tentang restorasi Borobudur. Sehingga ada satu integrasi antara situs tempat dengan dokumentasi heritage untuk sama-sama digabungkan menjadi satu informasi yang lengkap dan diakui oleh UNESCO. Baik sebagai memorial of the world maupun sebagai heritage, world heritage. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program untuk mengajukan spice road, jalur rempah di Nusantara, itu sebagai world heritage. Maka bersamaan waktunya, arsip nasional juga memiliki keinginan, memiliki program atau rencana untuk mengembangkan arsip ini sebagai memory of the world. Agar bisa diterima sebagai arsip memory of the world, maka kita harus memahami apakah arsip tersebut memiliki world signifikan atau enggak. Nilai arsip itu memiliki signifikansi internasional tidak? Nah, di dalam arsip jalur rempah, kita temukan begitu outstanding, karena jalur rempah, arsip-arsip jalur rempah ini terkait dengan proses perdagangan, baik itu dengan jalur sutra yang ada di China maupun proses perdagangan sampai ke Eropa, baik melalui Arab pada waktu itu, melalui Mediterania dan sebagainya. Jadi, tentu saja, arsip jalur rempah ini, itu sebagai, atau jalur rempah ini yang digambarkan di dalam arsip, itu menjadi medium untuk interaksi antara orang-orang, zaman dulu, dan budaya dari berbagai negara dan berbagai wilayah. dan kejadian proses interaksi itu berjalan sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Jadi, jalur rempah ini menggambarkan satu interaksi antara manusia, budaya dari satu negara maupun dari satu wilayah. Yang kedua, arsip jalur rempah menjadi trigger, menjadi satu milestone utama atau milestone pertama adanya globalisasi. Globalisasi perdagangan, globalisasi kebudayaan, dan perubahan yang sangat signifikan baik dari aspek budaya maupun sejarah dunia. Lanjut. Nah, tentu saja, karena world signifikannya yang sangat outstanding tadi, sangat tinggi tadi, value-nya sangat luar biasa, tentu saja bisa kita gali impact-nya sampai sekarang. Jadi, jalur rempah ini akan menjadi bagian dan telah menjadi bagian dari sebuah kehidupan perdagangan sampai sekarang. Kemudian, jalur rempah ini menciptakan dan mengembangkan kota-kota perdagangan sepanjang rute. Jadi, sepanjang rute yang dilalui oleh jalur rempah ini, tumbuhlah kota-kota perdagangan yang membawa kemakmuran bagi masyarakat. Ya, tentu saja kita melihat kemakmuran bagi masyarakat itu perlu di-research. Masyarakat yang mana pada waktu itu ketika zaman kolonial. Ya, seberapa jauh masyarakat pribumi, masyarakat lokal menikmati kemakmuran dari proses perdagangan rempah ini. Yang kedua, jalur rempah ini tentu saja tidak terpisah dari jalur sutra di Cina. Dan kita sebagai negara maritim, itu jalur rempah menjadi satu tulang punggung proses pelayaran pada waktu itu. Dan impact atau dampak yang nampak sampai sekarang adalah dengan jalur rempah ini terjadi satu perkembangan dan peningkatan baik dari aspek agama, sains, ilmu pengetahuan, dan budaya di sepanjang rute jalur rempah ini. Ya, jadi di Nusantara itu masyarakat pesisir itu dia lebih terbuka. Dia lebih saintis, dia lebih memiliki kultur yang lebih kaya. Karena banyak pengaruh dari berbagai orang yang berdatangan melalui jalur rempah itu. Lanjut. Nah, sedikit saya sampaikan tentang Memory of the World Program UNESCO. Yang diluncurkan sejak tahun 92. Itu memiliki misi tiga. Yang pertama, memfasilitasi preservation. Memfasilitasi proses perawatan, pemeliharaan, preservasi arsip. Baik dalam konteks agar menemukan teknik yang lebih appropriate, yang lebih cocok, agar dokumentari heritage yang bersifat internasional itu bisa diselamatkan dengan baik. Yang kedua, membantu agar arsip-arsip tersebut bisa diakses secara internasional, global wide. Dan kemudian meningkatkan awareness dari seluruh dunia tentang pentingnya dan signifikansinya dari dokumentari heritage ini. Kita tahu bahwa dokumentari heritage ini mengalami ancaman. Baik itu ancaman dari iklim, ancaman dari perang, ancaman dari kejahatan-kejahatan lain. Itu perlu adanya satu preservasi yang kuat. Jadi UNESCO mendirikan, membangun program Memorial of the World tujuannya untuk preservasi arsip-arsip yang mengalami ancaman, kepungahan. Padahal arsip-arsip tersebut atau dokumentari heritage tersebut adalah warisan kebudayaan yang tidak bisa diganti dari tempat lain. Tidak ada yang lain. Dan itu tidak hanya kebudayaan atau culture dari masing-masing negara, tapi itu culture-nya seluruh dunia. Sehingga itu dikembangkan program Memorial of the World ini agar arsip-arsip yang memiliki value internasional itu bisa menjadi milik dunia. Menjadi dibaca oleh semua orang di seluruh dunia. Lanjut. Nah di Indonesia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu sudah delapan dokumentari heritage yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama, arsip-arsip-arsip, itu join nominasi antara Belanda, India, Indonesia, South Africa, dan Sri Lanka. Itu tahun 2024. Kemudian di tahun 2011, kita punya laga Ligo, itu join nominasi antara Indonesia dan Belanda, itu merupakan naskah lontar. Cerita rakyat yang jumlahnya ribuan halaman, dan itu berasal dari Makassar. Kemudian Bapak Diponegoro dan negara kertagama, ini naskah kuno yang diajukan antara Indonesia dan Belanda. Di tahun 2013 disetujui. Kemudian di tahun 2015, kita memperoleh persetujuan untuk arsip konferensi Asia Afrika, mohon maaf, dan arsip restorasi Borobudur. Arsip konferensi Asia Afrika, itu diajukan oleh Indonesia, tapi kita dapat supporting letters dari empat negara promotor konferensi Asia Afrika, yaitu India, Sri Lanka, Pakistan, dan Burma. Kemudian yang ketujuh, kita dapat cerita naskah Panji, dia diterima tahun 2017, dan arsip tsunami lautan India, yang merupakan kerja sama join nominasi dengan Sri Lanka. Selanjutnya Mas, ini masing-masing contoh bukti pengakuan UNESCO, jadi disini ada National Archive di tahun 2004, ini kerjasama dengan Belanda. Contoh saja saya enggak ceritakan, ini konferensi Asia Afrika, kecuali ada momen upacara pembukaan, upacara sidang, dan sebagainya. Ada makan malam. Nah, kalau diperhatikan di makan malam ini, kita lihat buahnya buah lokal semua, belum ada buah impor. Jadi, ini buah lokal semua dan bisa dilihat itu, mungkin bukan anggur itu, mungkin kalau orang Jawa bilang gowok atau apa, kemudian apel, kemudian makanannya semua kalau diperhatikan, it's very Indonesia, very traditional, jadi tidak ada yang impor. Waktu itu belum ada impor masuk itu buah-buah dari mana-mana gitu. Termasuk peralatan makannya, begitu sangat sederhana. Tapi seluruh dunia waktu itu yang hadir, itu sangat menikmati suasana di Bandung waktu itu. Selanjutnya Mas. Ya. Delay ya. Nah, ini Arsip Tsunami. Kita lihat, di sini ada beberapa monumen-monumen menarik, kapal di tengah daratan yang jauh dari laut, dan sebagainya. Dan sekarang ini, Bapak-Ibu yang saya hormati, di Aceh sudah kita buat gedung baru untuk pusat studi, pusat studi Arsip Tsunami. Jadi, kalau orang ingin belajar tentang Tsunami, itu dari Arsip ada di Aceh. Jadi, saya mengundang Pak Zahrudin, Pak Udin, Miss Wu Yuan Yuan, dan Mr. Liu, Pak Johan juga datang ke Aceh. Come to Aceh, kita bisa melihat pusat studi dan Arsip Tsunami untuk kepentingan pembelajaran internasional tentang Tsunami. Terus Mas, ini Arsip Burabudur, juga National Archive, itu adalah Arsip tentang bagaimana teknik, tata cara, metode mengkonservasi batu, konservasi arsip, konservasi candi. Dan teknik, metode konservasi burabudur ini dipakai untuk merestorasi di Angkor Wat, dan beberapa tempat peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha. Jadi, ini mengundangkan secara internasional karena metode eksplorasi ini dipakai di beberapa negara untuk proses pelestarian candi-candi atau peninggalan berupa batu. Lanjut. Nah, dalam konteks untuk mengembangkan memory of the world, Arsip nasional mengembangkan yang namanya memory of the nation atau memory kolektif bangsa program dengan tujuan seluruh daerah bisa mengajukan registrasi Arsip-Arsip yang memiliki national significance, yang memiliki signifikansi secara nasional. Nanti kita beri sertifikat dan Arsipnya nanti kita akan integrasikan menjadi satu secara nasional. Yang selanjutnya melakukan empowering agar proses documentary heritage di daerah-daerah dan kepentingan pengembangan pengetahuan untuk masyarakat bisa ditingkatkan. Dan yang ketiga, untuk mendorong suatu upaya meningkatkan akses Arsip secara internasional, dimulai dari pengumpulan documentary heritage yang bersifat nasional. Jadi mulai tahun depan, kita akan adakan registrasi seluruh documentary yang bersifat nasional dan kemudian kita akan simpan dalam national library, jadi kayak semacam dokumentasi secara nasional. Dan kemudian kita seleksi mana yang memiliki value untuk internasional, kita akan ajukan sebagai memory of the world. Nah, ini tentu saja pekerjaan ini bukan pekerjaan Andri sendiri, tapi bekerjasama dengan Komite Memory of the World Indonesia, dengan Komite Nasional untuk UNESCO, dengan Pepustaka Nasional, dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kebudayaan, dan dengan UNESCO. Lanjut. Nah, berkaitan dengan jalur rempah, maka kita akan mempersiapkan langkah-langkah untuk pengajuan, yang pertama tentu saja akan membentuk tim antar kementerian, tim antar instansi, kemudian identification of coalition sudah kita lakukan, ya tinggal kita memperdalam lagi, kemudian melakukan integrasi of inventories, jadi mengintegrasikan dan menginventarisasi. Nah, proses identification of collection, RACOR sekarang ini adalah bagian dari proses mengidentifikasi. Dari Malacca, ada arsip apa tentang spice road, dari Cina ada apa, dari Belanda ada apa saja, kemudian mungkin nanti dari Portugis, dari India, ya kita akan kumpulkan, kemudian kita akan integrasikan, ya kemudian kita autentikasi, dan kita digitalisasi, dan kemudian kita akan ajukan ke UNESCO dengan, tentu saja dengan join nominasi. Jadi nanti dengan Pak Saharudin jangan pensiun dulu, kita masih bekerjasama untuk melakukan pekerjaan ini dalam konteks join nominasi. Lanjutnya. Saya kira tinggal satu slide ini, ya jadi ini join nominasi untuk pengajuan Spice Road Archive as a Memory of the World. Jadi karena ini tidak hanya di Indonesia, tapi bersebaran di seluruh dunia, maka kami akan mengajukan kerjasama dengan berbagai arsip nasional di negara-negara yang memiliki koleksi tentang arsip jalur rempah. Ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk melestarikan jalur rempah ini, sebagai peradaban yang harus kita jadikan bahan pembelajaran selanjutnya. Saya kira demikian, saya minta dukungan dari China, dari Malaysia, dan tentu saja dari Belanda. nanti kita akan dapat pencerahan dari Pak Johan Van Langen. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kami mencapai terima kasih banyak atas presentasi dari Bapak Sekretaris Utama, kaitannya dengan bagaimana arsip jalur rempah seperti memudahkan. And I will back to use English because our next presenter will be from the European. And, ya, before I started, in the early of 17th century, the Europeans began to increasingly take part in the archipelago and even practice the colonial trading system. In Indonesia, the Dutch trader under the Dutch East India Company flag managed to overcome the competition with other European nations. The diverse richness of the archipelago increasingly encouraged them to expand their practice and encounter the local authorities. However, the Dutch East India Company and subsequently the Dutch government, the Dutch colonial government clearly realized that the main power of the rulers of the archipelago was a strong maritime culture. Our last and our fourth panelist is Mr. Johan van Langen, who is currently the manager of shared cultural heritage program at a national archive of the Netherlands. And he shall present about the Spice Root Archive as world documentary heritage. Hello, Pak Johan. Are you ready? Yes. Hello. Can you hear me? Yes. I have to change the language for a second. Yeah. Okay. Thank you, Pak Taufik by Huma Farid, Bumulti by Imam Gunarto, moderator Adi, dear speakers and participants. Slamet sore, good afternoon. It's very nice to see our Indonesian friend like this. I would like to express my gratitude for the invitation to speak at this international virtual meeting on Spice Root Archives. And the National Archives of the Netherlands greatly appreciate that we can join this Indonesian initiative. Adi, could you start my presentation, please? Yes. Thank you. Yep. selamat menikmati 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 to the Babat Pipo-Nogor. So, many documents concerning the Spice Route history are, via the VLC collection, already registered and already recognized as part of the memory of the world. And the VLC collection covers the whole of the 17th and the 18th century. Here I mention a few candidate archives that are in the custody of the National Archives of the Netherlands. I mention some smaller collections, like, for instance, the Treaty of Breda. I will show you an image of that treaty later. And selection of the collection of Johan van Oerde-Borneveld, he was the highest civil servant of the Republic of the Netherlands and one of the creators of the Dutch East India Company. The period after 1800, other collections, maybe candidates on the list. A selection of the Ministry of the Colonies that started after the Napoleonic times in the Netherlands. Another collection is the collection of the Director of the Agricultural Department, the Directeur Kultuurs. It's a very interesting collection. And another important collection is the collection of the Nederlandse Handelsmaatschappij, the Dutch trading company, trading society. And an interesting collection might be the Hydro map collection, especially we have some beautiful images from the Spice Islands in the 19th century that is part of that collection. And we also have some private company archives that might be mentioned on the list, for instance, the Daily Maatschappij and the Handelsvereniging Amsterdam. And like I said, already part of the register are the VOC and the West India Company records. And also the early companies predating the VOC. Next slide, please. I already mentioned the Treaty of Breda. By 1663, indigenous and European competitors like the Portuguese had been eliminated in the Malaccas, leaving only nutmeg plantations on RUN, RUN Island, a small island in the Malaccas. This had been established by the British East India Company in 1616, before being effected by the VOC in 1620, when the English re-occupied RUN in late 1664, the Dutch expelled them, this time by destroying the plantation. And in this treaty, the transfer of RUN to the Dutch was settled. So by that time, the whole of the Malaccas was under Dutch control. Next slide, please. As a historian, one should always look critically at the sources. Who wrote it? When? And for what purpose? Although the Dutch language sources are usually written by white European, the non-European voices can also resonate in the sources. Mirroring Western archives on the spice route history with non-Western sources, like Chinese sources, for instance, would be a big step forward. Many researchers are interested in the Asian views on this introduction and collision of cultures. I am looking forward to collaborating with colleagues from Indonesia, Malaysia, China, and possible other partner countries within this project. Next slide, please. I wanted to end with a colorful slide. Thank you very much for your attention. Thank you, Johan. Terima kasih. It's still early morning in the Netherlands, yeah? It's quite early. Yes, that's right. The sun is going up right now. Okay, yes. Yeah, it's an interesting part of the spice route. So it's not just about the journey, not just about the spices itself, but also have another story from the perspective of the dark perspective and the other perspective. So it's more became an interesting point of view. This is what makes the historical and historical narrative become a very various perspective and point of view which enrich the history itself. So the collection in the Netherlands, which also related probably with collection in Indonesia, in China, in Malaysia, and also the British. The Treaty of Bedau also reminds us with the exchange of Rune and Manhattan Island in Netherlands. So, yes, that is our four panelists with their presentation. And afterwards, I would like to continue with the discussion session. and we already have several, yeah, many rice hands in the forum. And instead of rice hand, I would like to ask all the participants to write down first their question in the chat room. Afterwards, we will select and we will have six participants who will take directly to the presenters. And now we already have two, hello, and now we already have two questioners from the participants. So, Ms. Hijranita from North Bengkulu and Mr. David Maharihot from the Central Statistic Agency. So, they will ask directly to the presenters. So, I will start maybe from Ms. Hijranita and perhaps she will deliver her questions. Yeah. Silakan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Langsung, Ibu, pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya, Hijranita, bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara. Ada pun pertanyaan saya. Ini yang ditampilkan tadi semuanya sangat menarik dan karena keterbatasan kami yang bertugas di pelosok tentu saja untuk mendapatkan akses atau melihat langsung sejarah tentang jalur rempah di luar negeri ini akan sangat susah. Dengan demikian kami mohon kiranya diberitahukan kepada kami link ataupun URL bagaimana supaya kami bisa mengakses melalui TIPA baik perjalanan rempah kita dari Indonesia ke Malaysia maupun ke Cina dan Alhamdulillah tadi juga dari penjelasan dari Minister Johan Van Leng itu sudah sangat menarik cukup dipahami cuma karena keterbatasan kami dalam penggunaan bahasa Inggris mungkin kami perlu mereview lagi nanti, Pak. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami rasa ini pertanyaan untuk semua panelis yang terpasang dari Indonesia jadi, how to get access in a few archives which related with the spy food history in Indonesia, Malaysia, China and the Netherlands. So, yeah, but before we answer the question we will go to the next participant, Mr. David Marihot. So, Pak David Marihot silakan langsung pertanyaannya kepada para presenter. Okay, good afternoon to all speakers. Thank you for this opportunity. I'd like to ask in English. So, pardon my bad English. So, I'd like to ask to all the speakers if you all agree that spy food is the memory of the world not only Indonesia. Should there be should there be a committee or sort of project team across nations who is responsible to integrate all the spy food archive. So, spy food will be will have world recognition as well as silk route. That's all I want to ask. Thank you for the opportunity again. Okay, thank you. Thank you, Pak David. And it's not very bad English. It's very good English actually. We all understand the question. to nominate the spy food archive as a memory of the world. So, it's also a question for all panelist. and from Dijian Kebudayaan from Balik Balit Kabi dan Pelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan from the Ministry of Education Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. So, Ibu Nur Hasanah Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Perkenalkan saya dengan Bu Nur Hasanah dari Kementerian Pertanian yang diputaskan di Balik Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Oh baik Lokasinya ada di Malang Jawa Timur Tadi seperti yang saya sampaikan di kolom chat yang ingin saya sampaikan yang ingin saya tanyakan yaitu Menang Merah apa yang diharapkan dari kegiatan virtual ini dimana terkait perbincangan penelusuran arsip rempah yang mana cukup bagus sekali mendatangkan ahli arsip ya dari berbagai negara penang merah apa yang diharapkan dari kerjasama ini yang kedua tindak lanjut apa yang akan dilakukan terkait peningkatan perekonomian di bidang rempah-rempah dimana rempah-rempah juga ada tadi ada di Malaysia ada di Belanda bagaimana juga untuk ini mengatasi apa mengantisipasi pengakuan dari sumber rempah tersebut misalnya yang kita kenal yaitu labda itu informasinya dari malakan dan sebagainya mohon informasinya atas jawaban tersebut terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak dari Kementerian Pertanian ternyata so the question will be so what's next after this coordination meeting which involved expert from various country so what is the next step after this and what is impact on the increasing of the economy especially in the spice business itself so probably this one is also mainly for Indonesia and also from other country but as initiator of this forum so we have three questions from Hidranita and Mr. David and Mrs. Norah perhaps Siapa ini di tidak jelas di siapa ini suara apa putus-putus oh iya pak jadi we we already three participants who asked questions so Ibu Hijranita Pak David and Ibu Nur Hasana jadi so for the first opportunity we'd like to ask Pak Imam Bunarta to give a question answer for the okay I will ask first in Bahasa Indonesia I think it's better Ibu Hijranita justru ini kita melakukan rapat koordinasi internasional dengan negara-negara yang memiliki koleksi arsip jalur empat itu nanti kita akan mengintegrasikan dan semua arsip itu akan kita digitalisasikan untuk bisa diakses secara internasional nanti itu Ibu bisa melihat linknya tentu saja di masing-masing arsip nasional di negara yang join dengan kita nah sekarang proses awal Ibu yang sedang kita lakukan this is the first beginning to collect this archive for access over the world untuk akses secara internasional kemudian Pak David yang bertanggung jawab karena ini Andri yang mengadakan jadi Andri akan menindaklanjuti rapat koordinasi ini dengan nanti membuat surat kepada negara-negara yang memiliki potensi menyimpan arsip jalur empah kemudian kita akan minta bergabung untuk join nominasi dengan kita dan setelah itu kita akan sinergikan kita padukan arsipnya ya menjadi sebuah jalan cerita tentang jalur empah yang memang akan berguna kecuali untuk pembelajaran sejarah tapi juga untuk kepentingan masa depan dimana kita sudah menggaungkan kita sebagai negara maritim tapi kita tidak pernah merasa kita sebagai orang maritim nah jalur empah ini ini ingin membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia agar ada satu kebanggaan ya dan bisa ditampilkan ke masa kini bagaimana dulu rempah-rempah itu menjadi pusat yang dituju oleh seluruh dunia ya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah demikian pula terkait dengan Ibu Nur Khasana dari Kementerian Pertanian jadi benang merah kerjasamanya adalah join nominasi jadi menominasikan ini secara bersama-sama dengan arsip-arsip nasional di negara-negara yang memiliki koleksi arsip yang saling mendukung ya arsip tentang jalur empah ya jadi setelah itu diharapkan ya itu cita-cita ke depan tidak hanya sekedar didaftar oleh UNESCO sebagai memory of the world tapi ini nanti akan menjadi bagian pembelajaran nah ini akan diminta oleh Ibu Ajanita ya untuk bisa dibaca di link oleh seluruh masyarakat ya jadi tentu saja dengan menggali sumber-sumber arsip menggali sumber-sumber kekayaan masa lalu kita bisa menatap masa depan agar kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk masa depan tapi kita lah bisa bekerja sendiri karena jalur rempah ini tidak hanya semata-mata Indonesia tapi terkait dengan negara-negara lain oleh karena itu inilah rapat koordinasi sekarang ini diadakan saya kira demikian jawaban saya Pak Moderator terima kasih baik terima kasih Pak and we would like to Pak Haji Sarudin for the remarks from several questions oke saya juga jawab dalam bahasa Melayu ya untuk Ibu boleh silah Ibu Jiranita tadi dari Bengkulu kalau dari Bengkulu dengan syarat ada internet jadi nanti ketik aja di Google itu Arkhip bukan Arkhip 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 negara Malaysia kemudian dimasuk ke itunya didaftar dulu nanti didaftar dulu namanya kemudian nanti bisa akses di Kompas di Kompas itu kalau ada finding itu boleh diketik kalau sudah dapat ARSIP itu yang apa itu finding aids itu portal itu sudah dapat kita melihat itu ketik saja kalau yang begini Belanda B.E. Belanda kemudian nanti akan keluar tapi ada rekod rekodnya sudah kita digital kan judul dan diskusi saja ada juga arsip-arsip yang kita ada ini sudah kita bisa lihat tetapi kita ada polisi itu kita taruh apa nama dipanggil apa watermark watermark itu jadi nampak nampak boleh dibaca tapi kalau mau dapat yang bagusnya tetap datang ke polisi gitu tapi kalau mau pengetahuan saja kebanyakan arsip itu sudah didigitalkan judulnya atau deskripsinya ada juga foto-foto yang sudah ada pas gitu ya sekarang kita sudah mendigitalkan sekitar 10 juta bahan baru kita ada lebih daripada berapa puluh juta lagi kita tak habis jadi itulah jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Janita kalau nanti COVID sudah selesai boleh datang ke Lulung terima kasih Pak Asarudit mau di-admute first saya jawab selamat menikmati to have a response probably in Mandarin so Bapak-Ibu sekalian silahkan menggunakan interpreter dalam channel yang bahasa yang telah disediakan silahkan please for the Chinese delegates selamat menikmati jadi kita kita memiliki sekitar 5 juta lembar arsif yang sudah digital dan jika Anda ingin melihat fisiknya atau digital digital image-nya Anda harus datang datang langsung ke kantor arsif kami dan dan kita dan karena ada adanya kebijakan Anda tidak dapat mengakses secara digital terima kasih terima kasih banyak publikasi dan dan ini juga dan publikasi ini juga memiliki salah satu cara untuk dapat mengaksesnya yang terima kasih dari Dr. Wu di Indonesia kita menyebutkan penerbitan naskah sumber arsif so it's quite similar with Indonesia yeah and because online we can access from everywhere and anywhere anytime so it's also become more more and more accessible for everybody also in Indonesia so our next panelist will be Mr. Johan Johan please to give your answer thank you Adi yeah in case you are interested in the history of the Spice Root history you could check the website of the National Archives of the Netherlands it's nationalarchief.nl it's it's a Dutch URL and and then you can consult records of the Dutch East India Company and many other collections and you can download the images for free and you can use them for your own purposes we also digitized many map collections from the 17th and 18th century and right now we are working on on the modern collections from the 19th and 20th century also concerning Indonesia so the Ministry of the Colonies and other collections are focus points right now we aim to digitize more than 1.5 kilometer per year so that's quite a lot and we will add it to our online repository frequently so you can consult the records there and please check our website frequently so that you can see what it's put online recently does that answer the question yes I think it's answering the question so yeah do you have any more remarks Johan do you have more no I don't no no okay yeah so yeah every national archive already has their online platform to access the archives in their custody so it will become more easier for the users to access it from yeah everywhere anytime they want just click the URL of the national archives of the certain countries and become the the platform to access for some somewhat we can also read it online some of the archives which already been digitized and probably we can also access it via certain topics or themes which are already described and already composed by the national archives so it become more easier for everybody different levels of education and different levels from occupation background so it's more easier for everyone so yeah I think that's more or less about the first session of the discussion is about the accessibility and the next step of this coordination meeting so we will conduct an initiative join nomination of the Spice Root Archives to become memory of the world by integrating all the archives in a certain country which holds the collection of the Spice Root Archives so the second session of the discussion there will be no live direct participant but I already have two questions which we already selected by the in the chat rooms so one is from Mr. Muhammad Ridwan Firdaus so what is the role of the cooperation apa peran kerjasama camp di berdengan andri dalam hal menjaga arsip dan naskah di daerah so for Mr. Liu what is the National Archive is it National Archive of China keep golden letters it's about the collection and for Mr. Johan Van Langen how is the cooperation between the Dutch National Archive the government and the private agency in Indonesia in the conservation of manuscripts and archives especially spiced archives three questions from one participant and the second from Johan Van Langen I wish the management so what kind of policy he would like to he hope that he can study Archive in the Netherlands so yeah it's quite an interesting question how is Europe approach on this pandemic situation about the archiv so we have three questions so we'll perhaps go to Pak Johan first you have two questions one is about the cooperation and one about the pandemic please yes yes I'm writing down the questions Adi okay pandemic okay our policy concerning cooperation with Indonesia our main partner in Indonesia is Archive National Republic Indonesia and we have a MOU with Andri and we have an MOU with one other party in Indonesia and that's the Karete API but that's not concerning the Spice route as you can imagine although trains were important to transport produce to the ports of course so it might be a useful connection as well but our policy is to our policy is to cooperate on equality and to listen to our partner and be flexible so depending on the situation perhaps it's good to mention that our cooperation with Indonesia is part of a larger program it's called the shared cultural heritage program and within that program we try to collaborate with partners in 10 different countries and these are countries we have a shared history with these countries it could be a colonial history it could be a trading history for instance Japan and Russia are also part partners in this program but we don't have a colonial relationship with these countries but Indonesia and Sri Lanka Ceylon India South Africa Surinam United States and Brazil they have a colonial connection with the Netherlands so so within this program we try to aim to safeguard the shared archival collections and you can do that in many ways by restoring collections by digitizing collections by but also by presenting collections and making collections known by the broader public so that is the these are the main aims of the of the program so with Andri for instance over the last few years we digitized and restored some collections we stored and digitized collections in Indonesia at Andri and we digitized collections in the Netherlands so that Indonesian and Dutch researchers can access these records so that is a very big advantage for both countries concerning the pandemic our policy concerning the pandemic well as a civil servant I need to stay at home as much as possible like civil servants in many other countries and I'm at home from March onwards so it's nine months already we have the advantage that we can access our files through internet and we all have our own laptop from work and our own iPhone from work so that's a big advantage and for my job I communicate a lot with partners overseas that's not a very big difference if I'm doing that from home or from office one thing that I really miss is the physical contact the real face to face contact so this year I won't visit Indonesia and other countries so that is sometimes that's hard but everybody is coping with it in its own way but in general the public is stay at home stay safe and wait for the vaccine just like many other people in the world thank you okay yes thank you very much very clearly answered by Johan and we'll continue with Mr. So it's a question about the collection to National Archive China have a collection about the Nusantara Archipelago or Indonesia and also perhaps the second question also relevant how is the pandemic impacted in the archive management in China perhaps it also can be explained by Mr. Bu Dr. Liu Wenhua the time is yours Thank you Thank you 嘉宾 for the question Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Kementerian Kementerian Dan Kementerian Pandemi Kegiatan Jadikan Yang ada di Kebudayaan Yang level Yang kita miliki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton kepada orang yang akan datang kalau boleh nanti ada satu pameran besar mengenai bahan-bahan ini katakan di kota tua di lapangan itu satu minggu kemudian tahun yang akan datang di Malacca tahun yang satu lagi mungkin di Belanda yang satu lagi itu di Canton di Guangzhou jadi mungkin kalau itu dapat dibuat kita boleh promosikan kebudayaan juga jual kita punya promosi apa nih turism turism sebab sekarang industri turism ini kesian itu bagi dia pulih balik kan selanjutnya terima kasih semua terima kasih ya baik ya we ya next will be terima kasih Pak Haji next will be from China for the final remarks ya one or two sentences from Dr. Wu and Dr. Lu please before we end this session and the microphone yes please thank you to the Spice to archives related information from Indonesia Malaysia and the Netherlands thank you all for all your sharing and just let you know nothing is that we are now working closely on a specific project on the field road and we are considering some updates about like a new exhibition and we are ready to share with you we are ready to collaborate with you thank you so much for giving us the opportunity to learn from all of the speakers thank you yeah thank you very much for the opportunity it is an honor for us also to have you from China and send our regards to Wendy also and he is her colleague in the international cooperation too so Pak Johan final remarks silahkan thank you Adi thank you to our to my colleagues in China Malaysia Indonesia and thank you for the participants to join this meeting and thank you Andri for starting this initiative I am looking forward to collaborating with colleagues from these countries and I think many people will benefit from this exchange and this initiative terima kasih Baniak terima kasih thank you thank you Will yeah so we are at the end of the discussion session so yeah we will read several remarks that become the perhaps will become the recommendation of this meeting versus the Spice Root Archive reflect important roles of the Spice Root as a medium for interaction between people and cultures from various nations and nations and as a trigger and an milestone of globalization and change in the world and culture history the second is the Spice Root is not only located in Asia but also other continents and other many archival institutions all over the world those Spice Root archive also become a shared cultural heritage for many nations the third one is international cooperation to increase the preservation and universal access of the Spice Root archive shall be conducted by every country that holds the collection about Spice Root because it is the documentary heritage which shall be preserved for the present and future generation so that's all and we would like to once again deliver our thanks our special gratitude for every presenters in the session thank you very much and and I will return it to the MC Ms. Trilly time is yours thank you all the speakers and moderator for the excellent presentation and discussion today dear ladies and gentlemen before we close the meeting I would like to call upon all participants all the speakers to open the camera so that we could take a photo session together for all the participants please take a pose with this finger gesture you can make a pose please do help us to take a photo camera together be ready in 3 4 and 5 thank you well that's wrap up today's event on behalf of Directorate General of Culture Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and also National Archives of the Republic of Indonesia thank you all for making time to join us today we look forward to seeing you at the next event stay to the protocol to stay healthy and have a good rest of your day good afternoon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillah 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 terima kasih 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 terima kasih